Pendekar tanpa tandingan jilid 8. Akan tetapi Lu Sanpin dan Cio Wan Gwe yang berdiri di atas panggung, melihat gerakan yang dilakukan oleh Ken Pogoan itu menjadi kagum dan terkejut. Karena mereka mengetahui bahwa guru silat tua itu sedang menunjukkan ilmu memanjat Teg Kou Ye Wuchong, cecak merayap tembok, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang sudah mempunyai tenaga luakang tinggi. Kedua telapak tangan dan kaki Ken Kow Su bagaikan kaki tangan binatang cecak dapat lengket di balok yang bundar licin itu tanpa terpeleset sedikit juga. Ilmu ini sesungguhnya 10 kali lipat lebih sukar dipelajari daripada meloncat panggung yang tingginya 2 kali panggung ini. Setelah tiba di atas panggung, Ken Kow Su berdiri menghadapi Cio Wan Gwe dan berkata, Ah, Cio Wan Gwe, kau keterlaluan. Sekali membuat panggung ini semakin tinggi, sehingga aku yang sudah tua ini bersusah payah menaikinya. Para penonton yang berdiri di dekat panggung dan mendengar ucapan ini, tertawa riuh rendah karena menganggap guru silat tua itu sangat lucu dan benar-benar tidak bisa melompati panggung. Ah, Keto Ako, jangan kau terlalu merendahkan diri, ujar Cio Wan Gwe. Kemudian hartawan ini berseru kepada para penonton. Saudara-saudara semua, seperti sudah kukatakan tadi, bahwa pertandingan yang akan dilakukan antara kedua guru silat ini adalah babak terakhir dari acara yang sudah ditentukan. Jadi tegasnya, setelah keluar pemenang dari babak terakhir ini makap ibu ini merupakan acara bebas, artinya siapa saja, asal warga kota Tongkaan, dipersilahkan mengajukan diri untuk menandingi si pemenang. Acara bebas ini diselenggarakan tanpa batas, atau jelasnya dilakukan terus-menerus selama satu hari ini sehingga akhirnya terdapat orang yang benar-benar terpandai dan pantas menjadi ketua Pawan Tui serta mendapat gelar Tongkaan Hohan. Nah, sekarang Lu Kau Su dan Ken Kau Su yang sudah tampil ini akan segera berlomba Yuda untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Dan juga untuk mengakhiri persaingan dan permusuhan yang tiada gunanya itu. Sekian, dan kini panggung ini kami serahkan ke dalam kekuasaan Lu Kau Su dan Ken Kau Su yang pasti akan menarik perhatian saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya Chiyo Wan Gwe turun, kini di atas panggung tinggal Lu San Pin dan Ken Pogoan yang sudah saling berhadapan. Semua penonton menahan nafas. Semua metu dengan tegang ditujukan ke arah dua jago silat yang hendak bertanding itu. Kedua jago tua itu tampak saling menjura, dan seperti yang sudah pernah terjadi dalam pada saling memberi hormat keduanya sudah sama-sama menunjukkan kepandayan mereka. Hanya hal ini tidak dapat dilihat oleh para penonton yang tidak paham ilmu silat tinggi. Dalam saling menjura itu, diam-diam mereka sudah bergebrak mengadu tenaga luakang yang mereka kerahkan melalui kepalan-kepalan tangan mereka yang bersikap seperti menjura itu. Akan tetapi karena tenaga dalam mereka dapat dikatakan seimbang dan serangan dari yang lain sebelum mengenai sasaran, maka adu tenaga dalam ini tidak kelihatan oleh para penonton. Yang mereka lihat hanya ialah kedua jago silat itu saling memberi hormat biasa. Ken Kau Su, mari kita tua sama tua mencari penentuan dari tibu ini. Keluarkanlah senjatamu kata Lusampin kemudian dengan sikap menantang. Ken Pogoan tersenyum sabar ketika menjawab, Lu Kau Su, terus terang ku katakan bahwa suara hatiku sangat berlawanan dengan adanya pibu ini. Oleh karena kita yang sama-sama saling menunjukkan kebodohan di atas panggung ini tidak ubahnya seperti badut-badut sandiwara. Akan tetapi karena ku ingat bahwa pibu ini demi kepentingan Pawan Tui dan kepentingan kita penduduk kota ini semuanya maka secara terpaksa sekali aku harus tunduk kepada syarat dan saran yang sudah ditentukan Ciyo Wan Gwe. Dan karena pibu ini hanya bersifat persahabatan, maka sebaiknya kita bermain-main dengan tangan kosong saja. Lu Sampin ketawa bergelak dan terang sekali mencemohkan kata-kata Ken Pogoan itu, Ah, agaknya kau ngeri terluka dan takut mati, Ken Kau Su, katanya. Dikatakan dirinya takut mati, Ken Kau Su menghentikan senyumnya. Sahabat lu, kau jangan salah rabah. Kau sebagai seorang ahli silat tinggi tentu maklum bahwa bagi seorang yang masih rendah kepandayanya, kalau mematahkan sebatang kayu mesti menggunakan golok atau kampak. Sebaliknya bagi orang yang ilmunya sudah sempurna, kayu dapat dipatahkan tanpa mempergunakan senjata tajam apapun. Perkelahian di dengan tangan kosong tidak kurang berbahayanya daripada mempergunakan senjata, bahkan tidak jarang orang-orang gagah di kalangan bulim, rimba persilatan, yang tewas dengan menerita luka hebat di bagian dalam tubuhnya. Padahal ia hanya diserang dengan tangan kosong saja. Sahabat lu, tadi kau mengatakan bahwa aku merasa ngeri mendapat luka dan takut mati, dan kalau kau tetap menghendaki pibu ini bersenjata, maka beraniku katakan bahwa masih rendah sekali tingkat kepandayanmu. Dan sungguh memalukan kalau kau menamakan bukoanmu itu tongkoan tet bukoan itu. Panas dada Lusampin mendengar kata-kata ini dan sambil tersenyum asam ia berkata sebagai balasan. Oh, agaknya kau hendak mempertontonkan kepalan saktimu. Baiklah, kita berperibu tanpa senjata dan kita buktikan kepada umum kepalan siapa yang lebih ampuh. Memang aku ingin membuktikan betapa hebatnya julukanmu po tausin kun itu. Maka, ken kau su, majulah kau dan kita bertanding. Tidak, lu kau su dari tongkoan tet bukoan yang berjuluk si pagoda besi. Sejak semula kau hendak menjajalku maka semestinya kau yang mulai menyerang tukas kean kau su sambil memasang besi yang biasa dilakukannya sejak masa mudanya, yaitu kedua kaki di pentang ke kanan kiri, kedua lengannya bersidakap di depan dada sambil menghadap lawan. Melihat betapa lawannya telah memasang besi gunung taisan menjulang kokoh, lu sampin tidak sungkan lagi, maka sambil berseru awas pukulan ia majukan kakinya dan menyerang dengan tipu pukulan kihok sautian atau mengangkat obor membakar langit. Tangan kirinya mengacung ke atas seakan-akan sedang memegang obor dan hendak membakar langit. Gerakan ini sebenarnya sebuah pancingan belaka untuk mengalihkan perhatian lawan supaya dicurahkan kepada tangan kirinya itu. Akan tetapi berbareng dengan itu tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka membuat gerakan mendorong ke arah tubuh lawan. Semacam dorongan yang mengandalkan lewekang tinggi hingga sebelum tangan yang mendorong ini mengenai tubuh yang menjadi sasaran, angin dorongan itu telah terasa kekuatannya oleh Ken Pogoan. Guru silat Shiken itu dapat memiringkan tubuhnya sedikit ke samping dan sepasang lengannya yang bersidakap itu lalu bergerak, yakni telapak tangan kanannya yang terbuka diletakkan di depan dada untuk menolak hawa pukulan lawan, sedangkan tangan kirinya juga dengan telapak dibuka membalas dengan pukulan dalam gerak tipu hangtan tiamci atau burung hang rentangkan sebelah sayap. Pukulan ini walaupun tampaknya perlahan saja, akan tetapi di dalamnya mengandung tenaga lewekang dasyat yang menggetarkan dada Lusampin meski pukulan itu belum mengenai tubuhnya. Maklum bahwa lawannya juga membalas serangan dengan tenaga lewekang hebat, Lusampin tidak berani berlaku ayal. Dengan cepat ia mengelap dan mempergunakan tangan kirinya yang diangkat ke atas tadi menyempok lengan kiri Ken Pogoan. Duk dua lengan yang sama-sama sebelah kiri dari dua jago silat ini beradu dengan dasyatnya yang menyebabkan mereka terpental mundur sampai tiga langkah. Keduanya terkejut dan maklum akan kehebatan tenaga dalam lawan. Keduanya merasakan lengan kiri masing-masing sangat sakit dan linung. Kemudian mereka saling serang dan saling gempur pula dengan dasyatnya dan karena keduanya ahli silat tinggi, maka gerakan mereka sangat sebat dan cepat dan makin lama makin sukar diikuti oleh mata para penonton. Bukan main ramai dan hebatnya pertempuran ini, sehingga murid-murid kedua pihak sendiri menjadi pening kepala, gelisah dan tegang. Belum pernah mereka menyaksikan kelihayan suhu masing-masing dalam sebuah pertempuran yang sungguh-sungguh seperti kali ini. Para penonton yang ketika menyaksikan pertandingan pibu babak pertama tadi merasa gembira dan selalu bersorak-sorai. Dalam babak kedua merasa ngeri karena pibu dilakukan dengan bersenjata. Dalam babak ketiga ini, dilangsungkan tanpa senjata, mereka tidak lagi bergembira dan bersorak, melainkan kini mereka menonton dengan tidak bergerak, metu, terbelalak, hati berdebar-debar dan napas seakan-akan berhenti. Sebagaimana sudah diketahui oleh pembaca, bahwa kepandayan yang dimiliki oleh Lusan Pinsipagoda Besi itu adalah ilmu silat dari cabang butong dan karenanya, selain kaki dan tangannya selalu merupakan bahaya dalam setiap gerakannya, terutama sekali Lusan Pinsipagoda Besi. Ilmu Totok Kot Mohoat dari cabang butong tidak perlu mencari jalan darah yang tepat sehingga di mana saja totokan ini mengenai tubuh akan melumpuhkan lawan. Pertempuran itu sudah berlangsung 50 jurus dan selama itu, Lusan Pinsipagoda Besi sudah tiga kali berhasil memasukkan ilmu totoknya ke tubuh lawan. Akan tetapi ia merasa sangat kecewa, terkejut dan juga kagum akan kekuatan tubuh lawan sehingga Kot Mohoat yang terkenal ini seakan-akan hilang keampuhannya. Tentu saja Lusan Pinsipagoda Besi tidak mengetahui bahwa Ken Pogoan, seorang ahli silat bekas tentara yang mewarisi ilmu silat dari cabang Syaulim. Selain mempunyai kepalan berternaga dasyat, yang pernah memecahkan banyak dada dan kepala musuh semasa dalam peperangan dahulu sehingga ia mendapat julukan Potau Sinkun atau Kepalan Sakti Pemecah Kepala di samping julukan Toat Beng Sinsu atau Golok Sakti Pencabut Nyawa berkat ilmu goloknya yang lihai dan hebat, juga guru silat tua ini memiliki ilmu waduk yang disebut Tiat Pousan, baju besi, yang membuat tubuhnya kebal menghadapi ilmu Totokan dan hal ini sangat tepat sekali untuk menghadapi ilmu Totok dari Lusan Pin yang sangat berbahaya itu. Ilmu waduk Tiat Pousan ini selain kebal terhadap Totokan, juga terhadap senjata tajam yang mengenai badannya, asal datangnya tidak mengenai bagian badan yang lemah dan tidak dilakukan dengan tenaga dalam yang tinggi. Dan karena itu, maka ilmu Totok dari Lusan Pin itu baginya tidak mendatangkan kelumpuhan maupun rasa sakit, apa yang dirasakannya hanya sedikit sesemutan saja. Kepogoan maklum bahwa lawannya telah berhasil memasukkan tiga kali Totokan terhadap dirinya dan sungguhpun Totokan itu tidak melukainya, namun dengan demikian berarti ia kalah set atau kalah angka karena ia masih belum berhasil memberi hadiah terhadap lawannya meski satu kalipun. Akan. Tetapi dalam jurus-jurus berikutnya kekalahannya ini ternyata dapat ditebusnya dengan baik. Kepalan saktinya pernah dua kali mampir di pundak dan lambung lawan, akan tetapi tidak mendatangkan akibat yang berarti karena Lusan Pin yang menerima pukulan itu hanya terhuyung sebentar dan kemudian sambil ketawa mengejek. Huh, hanya demikian macam saja kepalan saktimu itu ia lalu maju lagi. Kepogoan tidak terlalu heran akan kekuatan lawannya karena ketika ia mengirim dua kali pukulan tadi, sengaja ia hanya mengerahkan enam bagian saja dari tenaga dalamnya. Kalau dilakukannya dengan sepenuh tenaga ia khawatir lawannya itu akan menderita hebat atau bisa juga tewas. Sebagai seorang yang berwatak sabar tentu saja ia tidak sampai hati untuk membuat lawannya itu tewas. Akan tetapi, ketika lawannya itu bahkan mengejek, betapapun juga sabarnya ia, tak urung hatinya merasa mendongkol juga, maka ia berusaha pula mencari kesempatan untuk mengirim pukulan yang benar-benar akan mematikan lawannya itu. Lusan Pin yang berangasan dan keras hati, yang ilmu totoknya telah menjatuhkan banyak lawan semasa ia malang melintang dalam dunia perantauan, dan yang belum pernah bertempur sampai enam puluh jurus tanpa menjatuhkan lawan seperti sekarang ini, jadi sangat gemas dan marah. Demikian juga Kain Pogoan, melihat lawannya demikian tangguh, menjadi jengkel dan penasaran dan karena itu, maka keduanya terus bertempur dan makin lama makin sengit. Setelah menjelang jurus ke-70 dan mereka masih tetap sama-sama tangguh, maka mereka maklum bahwa sukarlah merobohkan lawan tanpa memberi pukulan yang mematikan dan yang berbahaya. Kini mereka menyadari bahwa pertandingan pibu ini bukanlah pengukuran tenaga dan kepandayan masing-masing lagi akan tetapi lebih tepat disebut pertempuran mati-matian yang dikendalikan oleh nafsu ingin membunuh lawan. Mereka merasa sudah kepalang untuk mundur, karena siapa yang mundur berarti mengaku kalah dan hal ini sama sekali tidak dikehendaki oleh dua orang guru silat yang sedang membela nama dan kehormatan masing-masing itu. Apalagi bagi si pagoda besi Lusampin, setelah dua orang muridnya berturut-turut kalah dalam babak pertama dan kedua tadi. Maka dalam babak terakhir ini, ia ingin menebus kekalahan-kekalahan muridnya, karena kalau dalam pertandingan ini ia berhasil mengalahkan Ken Kau Susi Guru Silat Tua itu, maka kekalahan murid-muridnya dapat ditutup dan ia takkan malu mempunyai bukuan yang namakannya nomor wahid di tongkuan. Sedangkan Ken Pogoan sendiri, biarpun sejak semula hatinya sangat bertentangan dengan adanya pibu ini, kini ia bertempur mati-matian, bukan untuk mencari nama, bukan karena ingin menjadi ketua Pawan Tui dan mendapat gelar kehormatan tongkuan hohan, melainkan ia berjuang guna menjaga nama dan kehormatan semata. Supaya dirinya tidak dipandang rendah oleh lawan dan kalau dalam pibu ini ia keluar sebagai pemenang, maka nama rumah perguruan yang diasuhnya, yang mengalami kesuraman bagaikan sinar bulan yang menyuram dan lenyap dikalahkan oleh sinar matahari berupa tongkuan tet bukuan yang baru muncul itu akan menjadi terang dan gemilang kembali. Yah, hanya untuk inilah Ken Pogoan bertempur. Bukan untuk mencari nama, karena segala kedudukan dan gelar kosong itu baginya yang sudah berumur setua itu sama sekali tidak berarti. Pertempuran sudah memasuki jurus ke-90 dan pada suatu saat, Ken Pogoan dapat mencuri suatu kesempatan baik dan berhasil mengirimkan pukulan dengan kepalan saktinya yang dilakukan dengan sepenuh tenaga dalam gerak tipu pein katsui atau mendorong awan keluar puncak. Pukulan kali ini benar-benar tidak keburu ditangkis atau dikelit oleh lusampin dan ia hanya dapat mengerahkan segenap tenaga KHI, kangnya kebagian dada. Duk demikian suara yang terdengar ketika kepalan, yang berlewakang dasyat menghantam dada yang berhikeng tinggi itu. Ken Pogoan yakin bahwa dengan pukulannya ini, lawannya akan terpental jauh dan nyawanya akan sukar ditolong lagi. Akan tetapi kenyataannya, benar-benar guru silat tua ini menjadi kaget dan kagum. Lusampin si Pogoan besi itu benar-benar memiliki kekuatan tubuh seperti Pogoan besi karena setelah dadanya yang sama sekali tanpa penjagaan itu dibentur oleh kepalan yang dilepas oleh Kankawusu dengan sepenuh tenaga dan yang mematikan. Ia sama sekali tidak terpental maupun jatuh seperti yang diduga oleh guru silat Shiken tadi. Melainkan ia hanya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan setelah itu kelihatan limbung sesaat, tiba-tiba ia melompat maju lagi biarpun kini wajahnya meringis-ringis. Benar-benar kan Kankawusu merasa kaget dan kagum melihat kekuatan dan kegagahan lawannya ini, dan di samping itu ia pun sangsi. Apakah benar-benar lawannya demikian kuat sehingga dapat bertahan terhadap pukulannya yang sedikitnya bertenaga seratus kati ini tanpa terguling roboh? Ataukah tenaga kepalannya sendiri yang sudah berkurang karena umurnya yang makin tua ini? Akan tetapi Kankawusu tak sempat berpikir terus. Oleh karena sambil meringis-ringis itu dan setelah melompat maju mendekati, tiba-tiba dan dengan kecepatan kilat dan sambil menggereng seperti harimau terluka, Lusampin menyerang hebat dengan tangan kanannya. Karena serangan ini datangnya cepat sekali, maka dengan tak kalah cepatnya, Ken Pogoan menggerakkan tangan kanannya yang tadi digunakan untuk memukul itu ke atas dan menangkis serta mencengkeram tangan lawan itu. Ternyata maksudnya pun sama dengan maksud si pagoda besi yang merubah pukulannya itu dengan sebuah cengkeraman serupa Eng Jiao Kang, pukulan cakar Garuda. Maka secara tepat dan cepat sekali kedua, tangan kanan mereka saling mencengkeram dan saling memegang hingga jari-jari tangan mereka saling menggenggam. Karena gerakan ini dilakukan berbareng, maka kini mereka tak dapat melepaskan tangan lagi dan keduanya mengerahkan tenaga luakang untuk menjatuhkan lawan. Tubuh mereka diam bagaikan patung, tangan kiri dia acungkan ke atas guna mengimbangi tenaga dan kedua mati mereka yang seakan-akan mengeluarkan cahaya api, saling memandang dengan tak berkedip. Kedua orang ini seperti sedang berpanco sambil berdiri menunggu siapa yang menjerit lebih dulu karena jari-jari dan telapak tangannya diremas oleh tangan yang berlewekang lebih tinggi. Sungguh tegang dan mengkhawatirkan sekali keadaannya kedua orang ahli silat tinggi yang sedang mengadu kepandayan dan lewekang ini, sehingga semua orang yang melihatnya menahan nafas. Memang sukar bagi kedua pihak untuk mundur lagi, karena kalau mengalah sedikit saja selain jari-jari dan telapak tangan mereka akan hancur, bahkan akan menderita luka dalam yang berbahaya. Tiba-tiba Cioan GWM lompat ke atas panggung, sambil mengucapkan, maaf ya berdiri di tengah-tengah dua jago yang bertempur itu dan tahu-tahu Lusan Pin dan Ken Pogoan terhoyung mundur seperti ditolak oleh suatu tenaga besar. Orang-orang yang melihat perbuatan Cioan GWM ini kaget dan tercengang. Kaget karena keberaniannya menghampiri dan memisah dua jago yang sedang bertempur mati-matian dan tercengang karena mereka selama mengenal Cioan GWM, baru kali ini mereka menyaksikan bahwa hartawan itu ternyata pandai ilmu silat. Memang, selama menjadi penduduk kota Tongkaan, Cioan GWM baru kali ini memperlihatkan bahwa dirinya memiliki ilmu silat. Hal ini agaknya dilakukannya tanpa disadarinya atau mungkin karena terpaksa sebab kedua jago silat itu kalau tidak dapat dilerai, niscaya salah seorang akan celaka dan hal ini bertentangan dengan maksud pibu. Ketika ia melompat ke atas panggung, orang hanya melihat bayangan berkelebat di antara kedua orang yang bertanding itu dan gerakan tangannya cepat sekali tak kalah ia memisahkan, sehingga tidak terlihat oleh para penonton. Sebenarnya, dengan mempergunakan ilmu totok yang tinggi, Cioan GWM telah melakukan penotokan dengan tangan kanan dan kirinya ke pergelangan tangan masing-masing dan setelah itu, kedua lengannya mendorong tubuh yang bertempur itu ke belakang. Baik Lusampin, maupun Ken Pogoan ketika pergelangan mereka ditotok merasa tenaga mereka lenyap dan tangan mereka yang saling genggam dan saling cengkeram itu lumpuh tak bertenaga, maka mudah saja mereka dipisahkan oleh Cioan GWM dan didorong ke belakang hingga genggaman masing-masing terlepas. Maafkan kelancanganku mengetengahi dan memisahkan perkelahian kalian ini karena kulihat pertempuran kalian tidak bersifat pibu, akan tetapi seperti dua harimau yang hendak saling membunuh. Sedangkan sebenarnya, seorang di antara kalian ini harus berlaku jujur dan mengaku kalah demikian kata Cioan GWM terhadap kedua jago yang baru dipisahkannya itu. Ken Pogoan melihat kepada hartawan dengan sinar metu heran karena guru silat tua pun merasa tercengang akan kepandayan si hartawan yang baru kali ini dilihatnya. Dulu ia menyangka, seperti juga sangkaan orang-orang lain, bahwa si hartawan itu tidak mengerti ilmu silat. Diam-diam Ken Pogoan merasa kagum dan maklumlah ia bahwa Cioan GWM selama ini sengaja menyembunyikan kepandayannya. Ada pun Lu San Pin ketika itu, tiba-tiba menjurah kepada Ken Kau Su dan berkata dengan suara seperti orang yang menahan rasa sakit. Ken Kau Su, kau benar-benar lihai dan aku Lu San Pin secara jujur mengaku kalah. Kemudian tanpa menanti jawaban, dengan wajah meringis ia melompat turun ke bawah panggung, akan tetapi sebelum tiba di tempat duduknya, ia memuntahkan darah merah dan roboh pingsan. Para muridnya bukan main kagetnya, mereka serempak menghampirinya dan menolong guru mereka yang ternyata sudah dikalahkan oleh Ken Kau Su ini. Cioan GWM pun terkejut melihat betapa Lu San Pin muntah darah, maka ia cepat berseru kepada murid-murid kawannya itu, cepat bawa ke dalam, ke kamar obat dan beri tiga butir kim tan, obat. Tubuh Lu San Pin lalu digotong oleh para muridnya dan dibawa ke dalam rumah gedung Cioan GWM di bagian kamar obat-obatan dengan Cio S.W.I.H.O., putera tunggal Cioan GWM sebagai petunjuk jalan dan juga yang mengambilkan obat dari lemari tempat obat. Benar-benar obat kim tan itu sangat mujarab. Sesaat kemudian setelah tiga butir kim tan itu dimasukkan ke dalam mulut dan dibantu dengan semangkok air sehingga tertelan, maka Lu San Pin siuman dari pingsannya. Wajahnya yang tadi pucat dan agak biru, kini berangsur-angsur segar kembali. Suhu, agaknya suhu mendapat luka dalam. Dan atas kekalahan suhu ini, perkenankanlah Teo Chu membuat perhitungan terhadap si guru tua itu, kata-kata ini diucapkan oleh Sim Keng Bu, murid kepala dari Lu San Pin yang berwatak kasar dan yang merasa malu dan panas hati sekali setelah ternyata dalam pibu itu pihaknya kalah semua. Akan tetapi alangkah tercengang dan kecewa hati Sim Keng Bu dan juga sebagian para sutlenya ketika mendengar suhunya menyahut sambil mementak marah. Diam kau. Kau jangan membuat gara-gara dan hendak memperpanjang lagi permusuhan yang tiada artinya itu. Dengarlah, permusuhan ini sudah kita habisi melalui pibu yang adil dan jujur, sehingga luka atau tewas sudah sewajarnya dan tak perlu dibuat malu dan panas hati. Maka, mulai sekarang, setelah aku dikalahkan oleh Keng Kau Su, aku harus mengakui bahwa kepandaian Keng Kau Su jauh tinggi daripada kepandaianku dan karena ini, aku harus menerima kekalahan ini dengan rela. Aku peringatkan kepadamu, Keng Bu. Dan juga kepada kalian, murid-muridku semuanya, jangan menaruh dendam dan rasa penasaran terhadap pihak Keng Kau Su, supaya peristiwa seperti yang sudah-sudah, jangan sampai terulang lagi.